Sebanyak 40 orang pemandu wisata alam di Kabupaten Bangka Tengah mendapatkan sertifikat nasional pemandu wisata alam. Sebelum mendapatkan sertifikat tersebut, 40 orang pemandu wisata alam ini mendapatkan pembekalan dari Disbud Parpore, Kabupaten Bangka Tengah, selama 3 hari di Grandville Hotel. Dokumentasikan Sebanyak 40 orang pemandu wisata alam di Kabupaten Bangka Tengah mendapatkan sertifikat nasional pemandu wisata alam. Pembekalan dan pemberian sertifikat pemandu wisata alam yang diakui negara ini bertujuan menjadikan para pemandu wisata di Kabupaten Bangka Tengah lebih profesional di bidangnya. Terlebih selama ini sebanyak 40 orang yang mengikuti kegiatan ini merupakan pengelola destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Diharapkan dengan adanya pelatihan selama 3 hari, pemandu wisata yang ada di Kabupaten Bangka Tengah lebih terampil dalam berkomunikasi dan memberikan pelayanan dalam mendampingi wisatawan yang datang berkunjung ke destinasi wisata yang dikelolanya. Sertifikat yang didapat merupakan sertifikat yang diakui negara kesatuan Republik Indonesia dan internasional. Ini adalah kelanjutan dari kegiatan sertifikasi tentang pemandu wisata. Kami sudah melakukan kemarin dari 40 orang, alhamdulillah itu keseluruhnya dikatakan terus. Dan ini pun apa disampaikan oleh narasumber tadi, bahwa sertifikat yang mereka dapatkan itu adalah, Sertifikatnya adalah diakui oleh seluruh negara, berarti internasional. Mereka sudah mempunyai hak untuk melakukan pemandu wisata. Ini sertifikatnya di atasnya ada gambar Garuda. Garudanya warna emas lagi. Tahu artinya? Apa artinya? Artinya itu teman-teman dapat pengakuan dari negara Indonesia. Bahwa teman-teman itu profesional di kepemanduan ekowisata. Sertifikat ini diakui internasional. Diharapkan para pelaku wisata dan pemandu pariwisata di Kabupaten Bangka Tengah semakin profesional, sehingga mampu mempromosikan dan melayani potensi wisata daerah yang ada. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, Ainews, melaporkan.